Makam Bung Karno dikeluarhan Bendo Gerit, kota Blitar ini, kondisinya mulai ramai dikunjungi pesiarah. Warga dari berbagai daerah mulai berdatangan untuk mendoakan Bapak Proklamakter Bangsa tersebut. Menurut para pesiarah, berkunjung ke Makam Bung Karno jelang hari kemerdekaan merupakan bentuk penghormatan dan juga tradisi. Selain itu, dengan bersiarah ke Makam Presiden pertama Indonesia tersebut, juga dapat memupuk sikap nasionalisme warga. Sementara itu dalam seminggu terakhir, rata-rata jumlah pengunjung yang datang ke Makam Bung Karno mencapai 300 orang. Meski mengalami peningkatan, namun jumlah pesiarah tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pesiarah pada hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 lalu. Dalam rangka 17 Agustus ini kan harus kita sebagai warga Indonesia itu harus berpartisipasi dalam mengenang kemerdekaan Indonesia. Makanya itu kami keluarga datang ke Makam Bung Karno untuk ya bersyukur lah atas perjuangan beliau bisa merdeka Indonesia ini. Oh sebelum mesin Corona ya selama ya di sini, sebelum mesin Corona ribuan sih nih, setelah hari Sabtu dan Minggu itu ribuan yang ke sini. Tapi ya setelah ada pandemi virus ini ya berkurangnya banyak sekali, malahnya sekitar 300-an lah, rata-rata 300. Sementara itu pemerintah kota Blitar juga berencana menggelar berbagai lomba bertemakan Bung Karno untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pinanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur